Intro Kami melihat ini vaksinasi gotong royong ini benar-benar adalah benar-benar konsep gotong royong ya jadi bagaimana kita bekerjasama dengan kemampuan kepentingan baik itu pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah juga dengan BUMN dan perusahaan-perusahaan bagaimana caranya kita bisa mensukseskan program vaksinasi gotong royong ini dan ini fashion case-fashion case ini mesti bekerja juga keras ya untuk bisa dengan cepat memvaksinasi para pekerja dan peserta daripada vaksinasi gotong royong tentu saja yang paling penting adalah data peserta nah ini sekarang perusahaan ini banyak yang dengan adanya vaksinasi program mereka mencoba pokoknya berupaya paling cepat bagaimana nih caranya dapat vaksin jadi ini juga kita mesti sangat berhati-hati dengan data peserta karena vaksinasi program ini juga berjalan dan apalagi di Jakarta sekarang sudah cukup kencang ya jalannya ya dan di Jabotabek mungkin juga nah ini nanti harus berhati-hati karena perusahaan ini harus clear yang sudah masuk ke dalam vaksinasi program tidak bisa lagi masuk ke vaksinasi gotong royong permasalahan yang utama adalah bukan soal vaksinnya kalau sudah divaksin mungkin keputusannya sudah jelas oh dia sudah masuk program kadang-kadang ini dia nyoba dua-duanya dia masukin dua-duanya jadi dia lihat mana yang dapat luar nah masalahnya kalau dua-duanya itu pasti nggak bisa jadi kalau dia sudah masuk mencoba untuk vaksinasi program walaupun dia belum divaksinasi dia mencoba untuk masukkan ke vaksinasi gotong royong itu tidak bisa dan kalau itu tidak bisa itu berarti harus di clean up lagi datanya itu makan waktu untuk bulat balik makanya perusahaan itu sebaiknya sudah langsung mengidentifikasikan mana yang dia mau untuk gotong royong mana yang dia mau untuk program selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati